sudah mulai kak pak lombanya ya beginilah situasinya kita masuk ke area ganggang sempit selamat pagi guys hari ini aku ada di Pak Bencingan kita lihat situasi warga untuk ada kegiatan acara ini acara balapan perahu nah sebenarnya sudah ada izin untuk kegiatan tersebut tapi hari ini pelaksanaan sekitar jam sembilan oke kalian lihat aja ya inilah warga-warga kami yang biasa aku kan kegiatan kegiatan ini bukan rutinnya tapi ya sejenis event-event biasa event-event biasa ya oke lihat aja ya ya seperti ini kita harus melewati beberapa rintangan jalannya agak licin ya bukan bersifat jembatan tapi kayaknya batang kayu yang nah ini jembatan kayunya agak kecil ini padi tadi tadi ini ya tadi kita tadi saya pakai kita Oh luar biasa gimana gimana kabar Alhamdulillah Halo Halo apa kabar semua apa kabar semua waduh ngeri-ngeri acaranya di bayernya di sini bayernya akan by 222 punya delapan delapannya jadi lokasinya seperti kayak gini sungai seperti ini kalau pakai ketinting atau dayong gitu ini pesertanya dari mana aja kita-kita aja ini diambil dulu ini tugas kamar ini proses pengantun dia calon generasi dan seterusnya itu petugas anak ini panitia panitia semua ini ya panitia belum mulai ini jadi ini kawan tempatnya nama sungai apa nama sungainya kandilo mora Blengkong ini kandilo mora Blengkong jadi yang disana itu itu mengarah ke desa Blengkong iya betul ya sama itu mengarah ke muara nah jadi yang balapan perahu itu startnya dari sana startnya dari sana nanti pilihnya di sini seperti yang ada bendera itu kalau ini kebetulan warga-warga yang nonton aja nah sebagian warga yang nonton di sini ini rata-rata apa namanya warga yang ada di kita tunggu sampai saat ini belum muncul itu apa itu ya beginilah kondisi tempat balapan perahu jadi balapan perahu ini dalam rangka sebenarnya dalam rangka menyambutan baru tapi mengingat sesuatu dan lain hal sehingga di tensal dan baru ini perlu pada bulan jenari 2019 seperti yang kalian lihat ini dulu mantan pembalap juga mantan pembalap mantan pembalap tapi sepeda ontel nah kalau bapak ini mantan pembalap juga ya jadi kita sambil menunggu sambil menunggu pesertanya karena ini jaraknya berapa kilo sih wah mungkin ada satu kilo setengah satu kilo setengah satu kilo setengah kalau ditempu dari start sampai ke sini berapa menit kira-kira biasanya dua-dua menit ya dua menit ya dua menit ya cepat itu berarti ya cepat ya kecepatannya yang sering terjadi itu dua menit kesana itu dua menit oh nyebrang iya enggak ke paparah oh ya enggak yang yang ininya yang yang setar ini ada lima menit enggak ada nyampe enggak nyampe ya kalau star yang dari sini dari Hilin sekitar tiga menit lah tiga menit salah dapat itu boleh ya kenapa sampai ndak ikut enggak pak enggak harus sudah enggak ada punya perau oh enggak punya perau sudah ya beli dong iya nanti-nanti nanti ya iya bapak ini sebenarnya dia mau ikut tapi berhubung belum ada perahu jadi dia enggak ikut tapi senior ini senior pembalap bukan pemuda berubah dan gelap lagi iya kita sambung iya tiga tiga aja deh pasti di tiga tiga ini dapat ini sorry kawan aku nge-vlog ini menggunakan pakaian jurus tapi kebetulan acaranya pada saat acara saya dinas ya mau gak mau iya yang seperti kita lihat iya yang seperti kita lihat siapa tadi yang anu yang duluan tadi yang juaranya Udin sementara ambil dua ya ambil dua satu gugur ancah ancah satu satu gugur ya itu tadi yang pertama yang yang barusan finish jadi satu star itu tiga jadi kalau finish yang diambil dua satu gugur lama lagi nih kira-kira ya lama lagi nih 5 menit lagi nah ya ini yang kedua untuk tahapnya dipakai njut-njut juga ya gitu aja bahwa banyak nggak sampai selesaikan tonton karena kenapa nah ini si kecil-kecilnya lagi nonton juga karena kami ada laporan kejadian jadi kami harus bergegas kembali ke kantor jadi mohon maaf tidak sepenuhnya lock aduh ini ya ada kejadian lagi nih ini DSP-1 Oke ya ini motor-motor penonton warga begitu bikin itu aja dulu vlognya kalau kalian suka dengan video ini kalian like share komen oke oke itu aja oke lagi saya gambarkan bahwa saya ada di desa Pabencengan nah ini perkubunan-perkubunan sawah yang ada di seputaran tempat acara berlangsung nah itu masih kedengeran suaranya ya itu aja aduh makasih ya nah ini kita mana-mana aja sama aja kita dapat udang dapat udang dari warga nah teman-teman dapat udang dari warga wah luar biasa nah jadi warga kami ini baik-baik semua kita dapat hadiah dari warga udang nah itulah kelebihan warga sini jadi kalau kita bertamu padahal bukan maksudnya untuk meminta tapi ya itulah warga sini kelebihannya kalau kita anu kita selalu diberikan hadiah hadiah yang seperti ini contohnya udah oke iya kami akan segera meninggalkan lokasi tempat dimana acara berlangsung di kawan Pak Mari Pak ya oke Abah Obek oke full baru Pak Alhamdulillah oke kita pakai kita salah bagaimana aman sip kondusif luar biasa luar biasa Pak Ganit gimana aman aman luar biasa nah sekarang kita kembali karena ada kejadian kami harus kembali ke kantor ya itu aja kawan sampai sini aja dulu jika kalian senang dengan video ini silahkan kalian like share and comment-komen bagikan ke teman-teman yang ya siapa tahu bisa menjadi referensi untuk jalan-jalan ke kampung kami oke mungkin itu aja jangan lupa bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol abone ol